Pas akhirnya pertama kali ML sih, ibadahnya keluar kamar tuh bangga sih, kayak wah dewasa gue. Anjay! Nama gue Vando. Nama siapa? Halo, gue Moza. Langsung main aja ya. Iya. Gue dulu? Oke. Oke. Apakah menurutmu foreplay harus selalu dilakukan jika idealnya berapa lama? Harus sih, foreplay harus. Idealnya berapa lama sih sebenernya nggak ada. Menurut gue nggak ada batasan berapa lamanya. Yang penting kayak kalau udah nyaman tuh buat lanjut ke next stage-nya ya udah gitu. Wajib sih kalau foreplay. Misalnya kalau misalnya ML satu jam foreplay-nya ya setengahnya atau kurang dari setengahnya gitu. Jadi kayak wajib sih. Karena kalau nggak foreplay gue nggak bisa sih. Iya, iya sih. Kesetnya. Karena ada lubrik kan? Oh iya bener juga. Ya udah. Silahkan. Oh iya lanjut. Apa bagian tubuh yang paling kamu sukai untuk disentuh? Bagian tubuh? Apa ya? Tumit ya aneh. Gak gos. Waduh. Gak gos. Apa ya? Tumit. Leher bagian belakang tengah. Ditero. Ditero. Ya tapi serius. Leher bagian belakang tengah. Oke. Ketek nggak? Ketek lumayan lah. Lumayan. Maaf ya. Aduh. Belum apa? Leher sama. Maksudnya semua bagian leher gue suka. Telinga juga suka. Menurutmu apa kunci dari hubungan seks yang memuaskan? Hubungan seks yang memuaskan? Kalo dua-duanya aktif. Kayak nggak yang satu pasif, yang satu aktif kayak ya... Kentang aja gitu loh. Apa itu kentang? Ya nanggung-nanggung nggak enak gimana gitu gitu. Kepalang tanggung berarti ya? Kentang. Kepalang tanggung. Iya kan? Iya. Lo? Saling terbuka sih intinya kayak. Kadang-kadang kan kita punya fantasi seks yang beda gitu ya. Sama-sama ngomongin aja sukanya apa, nggak sukanya apa. Sama saling terbuka kalo puas bilang puas, nggak puas bilang puas. Eh bingung kan? Sama ini gitu. Jujur, jujur. Kalo puas bilang puas, kalo nggak puas bilang nggak puas. Nambah yuk gitu. Maksudnya. Oke. Pengalaman seks mana yang paling menakjubkan yang pernah kita lakukan? Menurut gue paling menakjubkan tuh yang pas pertama kali. Pertama kedua kali sih. Karena ya kalo gue pribadi kan sebelumnya udah penasaran ya. Terus sama lo udah penasaran gitu. Pas pertama kali akhirnya dapet, cih dapet. Nggak maksudnya pertama kali akhirnya ML itu gue paling suka sih di momen pertama sama momen kedua. Kalo gue sebenernya semua menakjubkan. Tapi yang paling gue suka tuh kalo lagi kayak make up sex. Ya beneran. Abis dantem terus abis itu baikan terus kita have sex. Menurut gue tuh kayak wow aja gitu loh. Lebih dapet gitu ya feelnya ya. Ah katanya waktu itu pas sama-sama keluar. Boongan deh. Tapi ternyata ada lagi. Tapi yang itu juga. Berarti ada dua ya? Iya ada dua. Ini panas ya. Apa hal yang kamu ingin aku lakukan lebih sering ketika berhubungan sex? Jadi lebih sering pengennya gue ngapain? Apa gue sambil masak? Susah dong. Kebakar ntar. Gue sambil ngapain gitu. Elus-elus kepala. Suka banget. Oh elus-elus kepala. Iya sambil kayak berasa aja gitu. Kayak berasa sayang banget gitu loh. Oh oke oke oke. Coba dielus kepala nya. Elus. Ya udah. Kalo lo? Lebih sering mendesah sih. Ya gue suka berisik sih. Gue suka. Emang kurang. Suka berisik. Bukan ada banyak? Iya maksudnya lebih sering berisik jangan ya. Karena gak tau ya kalo gue ngeliatnya kalo lebih berisik berarti lebih enak. Hmm. Gitu. Tapi jadi buat-buat. Jadi buat-buat juga gitu. Enggak. Enggak pernah dibuat-buat juga kan ya? Oh iya. Ya lo kasar gue suka sih sebenernya. Tampar-tampar lucu gitu loh. Ya boleh lah boleh boleh. Oke. Tampar dong. Tampar gak nih? Boleh boleh boleh. Boleh boleh boleh. Coba. Di muka. Kok enak sih dibukul lo kayak gitu. Oh. Beli. Baru kali ini gue. Beli kali. Ingatkan aku lagi tentang bagaimana pengalaman seksmu yang pertama. Huah huah huah. Apakah kamu mau menceritakannya padaku? Apaan tuh huah huah. Enggak. Berarti. Enggak. Berarti dulu-dulu banget. Iya yang pertama. Yang pertama gimana. Sakit. Masa gitu doang. Pengalaman seks yang pertama ya udah. Takut. Sakit. Kapan tuh kapan tuh. Udah lama lah. Udah lama ya. Bertahun-tahun lalu. Itu berarti. Pertama kali tuh. Emang bener ya orang-orang bilang. Maksudnya lebih. Perempuan gitu kalo. Bilang pertama kali tuh. Sakit tuh. Sakitnya kayak gimana sih? Hmm. Karena apa ya. Satu. Waktu itu sebenernya gue belum siap. Hmm. Dua. Maksudnya. Maksudnya belum lanjang gitu. Bukan. Lebih yang kayak. Gimana ya? Pokoknya intinya. Belum siap tuh kayak. Belum siap mental. Belum siap. Untuk melakukan seks. Tapi. Karena. Mantan gue pengen. Terus jadi kayak. Yaudah lah turutin aja. Tapi. Agak berat hati juga. Oh terpaksa berarti. Dikit. Nah. Terus. Udah gitu. Kedua. Karena. Masih virgin. Jadi kayak. Sakit. Pas dimasukin. Hmm. Gitu. Kalau. Oke. Ini FYI gue sebenernya gak pernah ML. Maksudnya gue gak pernah. Apa ya. Ngelepas perawanan cewek itu gue belum pernah. Hmm. Jadi sumurumu pertama kali. Pertama kali ML itu juga sama cewek yang udah pernah. Hmm. Cepu buat gue ya. Oh. Nah. Tapi disitu. Pas pengalaman. Eh. Pertama tuh. Gue boong. Gue bilangnya udah pernah. Kalau belum. Dulu tuh. Udah. Hahaha. Terus ya. Gitu. Pertamanya sih. Lebih. Lebih goblok sih gue. Kayak gak. Gak tau. Kayak bingung caranya gitu. Kalau udah gede. Hmm. Oke. Pas. Akhirnya pertama kali. ML sih. Ibaratnya keluar kamar tuh bangga sih. Kayak. Wah. Udah. Dewasa gue. Hehehe. Anjay. Hehehe. 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 Apa kamu punya nama panggilan untuk kelaminku? Waduh. Hehehe. 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 Gak ada sih. Aneh sih. Nama buat gue sendiri ada. Hehehe. Tapi tuh ganti-ganti kalau lagi ... Dicandai kadang-kadang. Pokoknya nama-nama. Lama-nama. Joko. Nggak bu. Nama-nama bapak yang berwibawa banget. Kayak misalnya ... Yang berkahi oleh Alnya. Hehehe. Kayak misalnya ... Albertus gitu-gitu. Gak tau deh, pokoknya kayak gitu deh. Kira-kira apa nama yang bagus ya? Buat gue nih. Gak tau. Gak mau. Apa hal yang paling membuat kamu turn off dalam hal seks? Personal hygiene sih lebih yang kayak misalnya kalau ada bau-bau tidak enak, kayak gitu. Ngumpet-ngumpet, ngedap-ngedap gitu loh. Kayak misalnya di sebelah ada kamar nyokap, ada kamar siapa ya. Bukannya seru ya? Beda. Kalo gue jadi kayak, ah, kayak gak maksimal aja gitu. Ya seru sih, cuman gak, gak deh. Males gak. Gak leluasa. Gak bisa sambil lari-lari. Pingpong sih. Menurutmu, apa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seksual kita? Kayaknya kalo lagi, kalo lagi ML, sambil nonton bokep asik deh. Kayak setelah biar bisa tau banyak hal. Karena gue bener-bener, gue diperuntungkan banget sih sama yang namanya film bokep. Karena lu bisa, dia tuh ya Googlenya film bokep lah gitu loh. Mohon maaf nih. Ya gitu, jadi kayak apa aja lu bisa temuin di situ, orang dari mana, seperti apa, bisa ngeliat culture-culture seks yang beda-beda, tempat yang beda-beda gitu. Kalo menurut gue, buat meningkatkan, gue pengen have sex di tempat-tempat baru. Gimana? Pos ronda gitu. Ya nggak, pos ronda juga diliatin sasam yang ada gitu kan. Oh iya, sorry, sorry. Lebih yang kayak tempat-tempat yang unik, misalnya di pantai. Wah itu asik sih, itu asik sih. Rooftop gitu juga kayaknya asik sih. Kayak outdoor-outdoor gitu juga, lucu gitu. Iya sih. Ya, oke. Itu aja ya. Ya, udah. Oke. Oke. Terima kasih ya. Sudah main kartu eksplorasi sama saya. Oke. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.